Ini adalah gerbang tol Mbah Wen Kita masuk ke sini ini, ke gerbang tol Mbah Wen Ini kita lihat, kita coba cek bayar tolnya ini berapa ini Saldo tadi Rp200.000 Bisa kita lihat Nah ini start dari pintu tol Mbah Wen Tadi saldo kita Rp235.000 Kemarin masih Rp35.000 Terus saya isi Rp200.000 Itu tadi masuk? Belum bayar? Belum bayar, bayarnya di akhir mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sahabat al-arif lura Kembali berjumpa Ini kita sudah selesai kegiatan di Semarang Ini kita akan pulang ke Blura Namun kita akan lewat jalur tol Yaitu tol Solongawi Kita berangkat jam berapa ini mas? Jam 1.14.13.15 Jam 13.15 kita meluncur dari Ungaran Kita akan review nanti Tetap jangan lupa pakai masker, sabuk pengaman Protokol kesehatan Kita simak perjalanannya Mohon doanya semoga aman, lancar, dan selamat Ini kita dari Ungaran menuju ke Ngawi Nah ini kita sudah keluar dari Hotel Wujil Kita akan pulang ke Blura Lewat jalur tol Solongawi Ini menyusuri jalan di wilayah Ungaran Ini kita akan mencari pintu masuk tol Ke tol mana mas nanti ini? Tol Mbawen Tol Mbawen ke wilayah Tol Mbawen Ini kita pelan-pelan karena ini jalurnya padat Menyusuri jalan di Ungaran Itu di depan itu ada rambu-rambu Jika lurus sampai Mbawen Salah tiga Jika kiri Pereng hapus Kita ambil jalan yang lurus saja Kita akan mencari Pintu tol Masih terus lurus Itu di sebelah kiri ini ada kantor Polsek Bergas Kantor Polsek Bergas Kita lurus saja ini Di depan ini Kanan jalan ini rumah sakit Ken Saras Ken itu berditi kongkong Saras itu berditi kongkong Berditi kongkong berditi kongkong Dan ini Ken Saras Boso Jawol itu Nah itu di depan ada rambu-rambunya sahabat Lurus Solo Yogyakarta Belok ke kanan Jimbaran Bandungan Jurusan Bandungan yang bisa lewat ke arah sini Kita lurus saja ini Nah ini sebelah kiri jalan ini Ini adalah Cimori Salah satu wisata juga disini Di kawasan Ungarang Itu dibawah itu parkirnya Rame sekali Cimori Masih mencari pintu tolnya sahabat Ini nanti kita akan review Perjalanan dari Semarang lewat tol Solo Ngawi Nanti tembus Cepu Terus kembali ke Blura Nah itu disitu ada rambu-rambu Solo 64 km Yogyakarta 86 km Surabaya 227 km Perjalanan masih panjang Dihemat baterai Dan juga Dihemat memori HPnya ini Tapi khusus untuk sahabat Al-Arib Tetap nanti saya reviewkan jalur ini Semoga bisa memberi informasi Yang bermanfaat Nah ini sebelah kanan ini Bisa kita lihat Ini adalah Dusun Semilir Nah ini Salah satu wisata juga disini Di kawasan Ungarang Nah Jadi di kawasan Ungarang ini ada banyak lokasi wisata Tadi Cimori Terus ini Dusun Semilir Bergeser sedikit Naik ada wilayah Bandungan Disana juga ada Eling Bening Sangat recommended Untuk yang suka wisata alam Ini kita terus mencari Jalur tol Menuju ke arah Ngawi Nah ini ada rambu-rambu disini Bisa kita lihat Salah tiga solo lurus Ungaran Semarang Jakarta Lewat tol Kita mencari pintu tol Ini adalah jalan menuju ke jalan tol Jalan menuju ke jalan tol Nah ini Pelan-pelan kita peluk ke arah kiri Nah ini jalur tol Kita akan masuk ke jalur tol Ini gerbang tol Mbah Wen Kita akan review perjalanannya Menuju ke Ngawi Nah ini adalah gerbang tol Mbah Wen Kita masuk ke sini Ini ke gerbang tol Mbah Wen Ini kita lihat Kita coba cek Bayar tolnya ini berapa ini Saldo Saldo tadi Rp200.000 Bisa kita lihat Nah ini start dari Pintu tol Mbah Wen Tadi saldo kita Rp235.000 Mas Tumarin masih Rp35.000 Terus AIC Rp200.000 Itu tadi masuk Belum bayar Belum bayar Bayarnya di akhir mungkin Kita sudah lepas dari Pintu tol Mbah Wen Ini menyusuri jalan Tol Solo Ngawi Jadi ceritanya dari Semarang Ikut Provinsi Jawa Tengah Kita menuju ke Belura Salah satu kabupaten di Jawa Tengah Tapi kita lewat tol Solo Ngawi Khusus untuk Sahabat Al-Arib Kita reviewkan Jalurnya Biar bisa menjadi Referensi yang akan Perjalanan lewat ini Ini bisa kita lihat Pemandangannya Sangat indah Di sini sahabat Ini mungkin di wilayah Salatiga ya mas Belum Belum Salatiga ya Sangat menyesukkan Sangat menyesukkan Ini sudah masuk wilayah Salatiga ini Kita pelan-pelan Menikmati indahnya Pemandangan Sambil mereview Jalan Itu ada tulisan Jembatan Kali Senjoyo Panjang 178 km Di depan itu Tanjakan sahabat Bisa kita lihat Tanjakan yang berliku Jalurnya seperti ini Meski berada pada Lajur tol Kita tetap Berkendara Sewajarnya saja Antisipasi Nah sahabat Di sini ini Ada Rest area Kanan dan kiri jalan ini ya mas ya Ya besar ini ada jembatan penghubung Nah ini ada jembatan penghubungnya Rest area ini adalah salah satu favorit di sini Di sini terkenal Bisa kita lihat itu banyak yang istirahat di sini Untuk menikmati makanan, minuman Dan juga aneka kuliner lainnya Di situ juga ada Starbucks juga ya mas ya Ada Ada Starbucks juga Bagi pengendara yang capek, lelah, jangan dipaksa Nah ini kita masih terus menuju ke arah timur Pemandangannya indah ini sahabat Seperti ini Indah dan nyaman Lika-liku jalannya Ini sahabat tol Ini ada rambu-rambu Jika kita belok kiri Sampai salah tiga Suruh tinggir Kita lurus saja Menurut jalur ke Solo Yogyak Nah ini sahabat Jika belok kiri Exit tol menuju salah tiga Ini rambu-rambunya Nah di depan itu exit tolnya Exit tol Salah tiga Kita masih terus Menuju ke Boyolali Kartasura Solo Yogyakarta Ambil arah yang lurus Ini di depan ada rambu-rambu Solo masih 42 km Untuk cuaca Siang ini terpantau Cerah Menikmati Keindahan Pemandangan di tol Solo Ngawi Ini di depan ini ada rambu-rambu Solo masih 36 km Jembatan Kenteng Dan serang Panjang 493 m Terima kasih telah menonton Di depan ini ada jembatan cemoro Panjang Panjang 200 meter Kilometer 472 Ini saya mau Ngasih narasi Ini agak sedikit bingung Mau ngomong apa Kita baca aja tulisan-tulisan Yang ada Seperti rambu-rambu Di depan itu tadi Ini ada rambu-rambu Solo 26 km Ini kita bisanya cuma membaca Rambu-rambu yang ada Karena saya sendiri juga Kurang begitu hafal Kawasan ini Untuk itulah kenapa saya review Biar sahabat semua bisa Tahu bagaimana situasi Tol Ngawi Solo itu Itu di depan ada Rambu-rambu Kartasura Solo Karanganyar Untuk belok kiri itu Exit menuju Belali Klaten Yogyak Ini masih berada di Tol Semarang Solo Kita baru mau sampai ke Solonya Nah ini exit Tol Ngawi Lali Ke arah sini Ngawi Lali Klaten Yogyak Kita lurus Menuju ke Solo Kartasura Solo Karanganyar Lurus Ini di Depan ini Sebelah Kiri jalan Ini ada Rest area Lagi Ini rest area Kilometer 487 Di Wilayah Boyolali Balenglaras 487 ATMJ Ini kita masih Lurus Lanjut ke timur Bisa suka minum Seju segar Bisa Berlari Terkenal dengan Susu sapinya Susu sapinya Melipah Boyolali Bisa Bagaimana Sepolahan Nah ini Nah ini ada Exit Tol lagi Ke arah Kartasura Karanganyar Ngawi Surabaya Lurus Nah ini ada Rambu-rambunya Bisa kita Lihat ini Solo Karanganyar Ngawi Lurus Kartasura Klaten Yogyakarta Belok ke arah Kiri Nah ini kita Berada di Tol Solo Ngawi Sahabat Sudah Masuk Kawasan Tol Solo Ngawi Situasinya Seperti ini Alhamdulillah Kita Setelah dari Semarang Solo Ini lanjut Ke Solo Ngawi Kita Baca Lagi Rambu-rambu Keluar Bandara 5 km Solo 11 km Power Power Dadi 13,5 Jalan Aspal Ini Jalan Jalan Aspal Yang Masih Baru Nah Sahabat Ini Jika Nanti Belok ke arah Kiri Sampai Ke Bandara Exit Toll Di Bandara Kita Lurus Saja Menuju Ke Solo Nah Ini Sebelah Kiri Jalan Ini Adalah Exit Toll Ke Bandara Itu Di Depan Itu Nah Jika Mau Ke Bandara Bisa Langsung Belok Ke Arah Kiri Nah Ini Ya Sahabat Bandara Adi Sumar Mosolo Kita Lanjut Lurus Saja Menuruti Rambu-rambu Itu Ke Arah Surakarta Nah Ini Jalannya Jalurnya Indah Sahabat Itu Sebelah Kanan Ada Seperti Bangunan Baru Itu Entah Bangunan Apa Itu Saya Sendiri Kurang Tahu Jalur Arah Kiri Exit Tol Solo Kita Lurus Saja Ini Nah Di Depan Ini Belok Ke Arah Kiri Itu Exit Tol Mojo Songo Ngudang Rejo Ngumpang Lewat Ini Mbak Yu Bu Anton Sagala Ini Kita Lurus Saja Menuju Ke Ngawi Ini Karena Waktunya Sudah Tidak Mencukupi Mohon Maaf Belum Bisa Bersilatur Romi Depan Itu Exit Tol Gondang Sebenarnya Saya Punya Temen Di Gondang Bu Anton Sagala Ini Belum Bisa Mampir Ini Memang Lewat Dulu Nah Ini Exit Tol Di Depan Ini Gerbang Tol Gondang Rejo Nah Ini Belum Kiri Ini Mojo Sama Gondang Rejo Kurwodadi Kita Lurus Saja Ke Arah Ngawi Kilometer 510 Ini Landscape Landscape Disini Sangat Indah Pemandangannya Bisa Kita Lihat Sangat Sejuk Rest Area 5 Kilometer Ini Jembatan Pengawan Solo Sahabat Ini Kita Melewati Jembatan Pengawan Solo Itu Disana Ada Exit Tol Lagi Exit Tol Valur Karanganyar Tawang Mangu Ini Ke Arah Kiri Lokasi Wisata Juga Ini Numpang Lewat Ini Yang Punya Wilayah Ini Mamakes Ini Di Wilayah Valur Ini Belok Kiri Ke Alat Palur Kita Lurus Menuju Ke Ngawi Nah Ini Jalannya Seperti Ini Ini Sebelah Kiri Ada Tulisan Seragen 10 Kilometer Ngawi 62 Kilometer Berarti Kita Masih Harus Menemukan Perjalanan 62 Kilometer Untuk Menuju Ke Wilayah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Padahal Tujuan Kita Adalah Kabupaten Dora Jawa Tengah Ini Ceritanya Kita Memutar Kita Mereview Jalur Ini Untuk Sahabat Semua Biar Pada Tahu Dan Bisa Menjadi Referensi Dalam Rute Perjalanan Nah Ini Di depan Ini Exitol Seragen Seragen Kemolong Purwodadi 1 Kilometer Lagi Nah Ini Sahabat Exitol Berada Di depan Ini Untuk Wilayah Seragen Namun Kita Lurus Saja Menuju Ke Ngawinya Terima Bisa Kita Lihat Rambu Rambunya Seragen Kemolong Purwodadi Keluar Belong Kiri Kita Terus Saja Mandiut Ngawi Suraboyo Ini Rest area 538B Dulu kita Pernah Hampir Kesitu Kita Masih Lurus Saja Menuju Wilayah Ngawi Di depan Ada Rambu Rambu Ngawi 40 Kilometer Madiun 64 Kilometer Jalannya Nyaman Sekali Ini Berada Pada Jalan Tol Di depan Ini Exit Tol Mantingan Purwodadi Ini Bukan Mantingan Rembang Tapi Mantingan Purwodadi Di depan Itu Adalah Exit Tol Nya Ke Wilayah Purwodadi Kita Masih Terus Melanjutkan Perjalanan Ke Ngawi Nah Ini Belong Kiri Exit Tol Mantingan Purwodadi Kita Lurus Menuju Maui Ini Kita Sudah Masuk Ngawi Ini Ada Rambu-Rambunya Milayah Ngawi Jawa Timur Ngawi 30 Kilometer Lagi Madiun 54 Kilometer 553 Kilometer 553 Nah Itu Ada Tulisan Kilometer 553 Kita Kita bisa berkendara dengan ketempatan di atas rata-rata karena kita berada pada jalan tol atau jalan bebas hambatan. Namun demikian tetap waspada dan selalu konsentrasi. Dan jika nyoper sendirian mungkin kerawanannya adalah ngantuk. Jika kita bersama teman, bersama keluarga, sopernya diajak jagokan saja biar tidak ngantuk. Karena jalurnya ini sangat nyaman sekali. Kita akan mencari Eksitol Ngawi. Kita akan lihat nanti rambu-rambu yang ada. Ini di depan ini ada rambu-rambu. Kita akan membacanya. Di sini tertuliskan Ngawi 19 km, Madiun 43 km. Berarti 90 km lagi kita sudah masuk wilayah Ngawi. Masih berjalan mencari Eksitol Ngawi. Dari Ngawi nanti kita akan meluncurkan ke arah Cepu. Dari Cepu lanjut ke Blura. Nah, sebuah perjalanan yang panjang dari Semarang menuju Blura lewat tol Ngawi, Solo. Tentunya review ini kami harap bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Mungkin jika mau perjalanan bisa menyimak situasinya di sini. Baru saja tadi melintasi sebuah tulisan bertuliskan Kawi Rahmah. Ini berarti sudah tanda-tanda akan masuk Eksitol Ngawi. Nah, ini sebelah kiri ini. Ngawi 10 km, Madiun 34 km. Ini ada rambu-rambu bertuliskan Rest Area 5 km. Sahabat, ini waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini waktunya melaksanakan sholat asar. Ini kita akan istirahat sebentar di Rest Area Ngawi. Nah, jadi tempat pukul 15.00 ini. Kita berada di Rest Area 575. Ada kanan dan kiri. Ini yang sebelah kiri Rest Area 575A di wilayah Ngawi. Kita istirahat dulu. Terima kasih. 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 Saya tulis dulu. Wa salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat seger waras.